Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, kembali ke channel Racun Motor, channel yang menyajikan tentang dunia permotoran yang berfaedah. Sebelum saya panjang lebar saya mohon Mas Bro untuk tekan tombol subscribe, like dan lonceng. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bisa bikin saya bahagia Mas Bro. Ayo tekan subscribe-nya sekarang. Terima kasih udah subscribe. Nah selain itu tonton terus videonya sampai habis biar jelas, jangan di skip ya. Baik mari kita mulai Mas Bro. 7 Cara Bersihkan Helm Untuk Hilangkan Bau Apat Helm yang sering kita pakai sangat berisiko memiliki bau kurang sedap. Maklum aja, keringat dan kotoran yang menempel pada helm akan mengendap dan gak bisa hilang begitu aja. Makanya kita perlu mencuci helm secara rutin, minimal sebulan sekali supaya rambut gak gatal dan wajah gak jerawatan ataupun kusam. Tapi sayangkan kalau setiap mencuci helm kita harus ke jasa cuci helm. Uang saku kita jadi berkurang cuma buat cuci helm. Tapi sayangkan kalau setiap mencuci helm kita harus ke jasa cuci helm. Uang saku kita jadi berkurang cuma buat cuci helm. Biar lebih hemat, kita bisa kok mencuci helm sendiri. Coba ikuti langkah ini supaya helm kamu bener-bener bersih dari bakteri. 1. Lepas dan bersihkan kaca dan busa helm. Cara pertama membersihkan helm yaitu dengan melepas visor atau kaca helm agar mudah dibersihkan. Pastikan helm kamu memiliki fitur, remove padding, atau busanya bisa dilepas. Lepas seluruh bagian busa tersebut hingga helm menjadi batok dengan gabus keras saja. Kalau busa helm gak bisa dilepas, jangan dipaksa, ya mas bro. 2. Rendam busa dalam air sabun. Rendam busa di dalam air sabun bersih atau sampo selama 30 menit. Setelah itu, sikat busa dengan hati-hati menggunakan sikat berukuran kecil sampai bersih. Rendam pula busa yang udah bersih tersebut dengan pengharum pakaian supaya wanginya lebih tahan lama saat dipakai nanti. 3. Peras dan jemur saat matahari terik. Peras secara hati-hati dan jemur busa di bawah panas yang cukup supaya cepat kering. Perlu diperhatikan kalau keringnya lama, helm malah jadi bawa pek. Jadi cuci helm saat cuaca panas aja ya. 4. Cuci bagian luar helm dan gosok dengan wax pemoles. Cuci bagian luar helm dengan air jernih, lalu keringkan. Setelah itu, gosok helm dengan menggunakan kain halus dan wax pemoles supaya kinclong dan mulus. 5. Bersihkan kaca helm. Selanjutnya bersihkan kaca helm dengan kain halus dan semprotkan wax pemoles motor secara hati-hati supaya kaca helm tetap bening dan gak tergores. 6. Pasang kembali semua bagian helm. Setelah busa kering, pasang kembali semua bagian helm secara tepat. Hati-hati, jangan sampai ada bagian yang patah. 7. Semprotkan pewangi dan desinfektan. Terakhir, semprotkan wangi-wangian khusus yang berguna sebagai desinfektan atau pembunuh kuman penyebab baung gak sedap serta jamur di bagian dalam helm. Nah, sekarang helm kamu bersih, wangi, dan bisa digunakan lagi. Selamat mencoba, Mas Bro. Gimana, Mas Bro? Cukup jelas penjelasan video tadi? Nah, kalau puas, tolong dong tekan tombol subscribe, like, dan lonceng, biar saya semangat bikin video-video yang lain. Terima kasih, Mas Bro sudah mampir ke channel saya. Keep safety, Mas Bro.